Mungkin sebelum kita membahas lebih detail mungkin terkait dampaknya dan kemudian bagaimana untuk mengatasi ini polemik makanan ultraproses mungkin bisa dijelaskan seperti dahulu dok, terlebih dahulu sebenarnya makanan ultraproses ini dibuat karena apa dan kemudian bisa menjadi menyebabkan candu ya dok ya bisa disebut seperti itu ini sebenarnya awal mulainya seperti apa sih dok kenapa banyak marah ke makanan ultraproses di kalangan masyarakat? Ya sebetulnya yang kita sebut dengan produk-produk ultraproses itu pasti nomor satu pastinya dibuat oleh industri ya itu nomor satu ya dan bicara tentang produk ultraproses maka kita harus mengacu kepada klasifikasi NOVA nah ini adalah suatu klasifikasi yang dibuat untuk memilah makanan-makanan manusia jadi kita punya empat klasifikasi menurut NOVA yang pertama klasifikasi pertama adalah makanan utuh makanan utuh yang sama sekali tidak diawetkan jadi artinya seperti kayak yang kita kenal di pasar ya ada sayur, ada buah, ada ikan, ada daging, ada telur kalau dibekukan nggak masalah tetapi tidak kehilangan satu pun dari unsur-unsur dari makanan utuh tersebut nah yang kedua itu adalah yang kita sebut sebagai makanan yang minimally processed nah minimally processed itu biasanya juga kita temukan pada makanan-makanan tradisional ya seperti biasanya kalau kita bikin bumbu mas kita biasanya orang Jawa punya gula aren ya kan kita punya pupuk kunyit ya jadi prinsipnya adalah makanan-makanan yang biasanya kita pakai, kita proses tidak langsung kita ambil dari alam jadi kita proses dulu seperti kita harus mengumpulkan niranya dulu kita harus menyerai bumbunya dulu nah yang ketiga ini adalah tentu saja proses tetapi dengan catatan masih kelihatan bentuknya salah satunya misalnya kalau Anda bicara ikan sarden ikan kaleng, ikan kaleng ya kan jadi masih kelihatan bentuknya gitu loh ya tapi memang sudah masuk ke dalam industri nah yang keempat ini yang paling repot ini yang kita sebut sebagai produk ultraproses yang biasanya kalau kita tanya sama anak yang belum sekolah ditanya pohonnya mana, hewannya yang mana dia nggak bisa jawab, dia bingung nah produk-produk seperti ini tentu saja tidak hanya berisi apa namanya, nah ini adalah produk ketiga nih ini adalah makanan proses yang ketiga ya jadi tentu produk yang disebut dengan produk ultraproses tidak berdiri sendiri dan tidak nah itu produk ultraproses itu ya jadi karena nggak ada pohonnya nggak kelihatan ya dan Anda nggak bisa mengatakan itu apa mau dibilang daging ayam buktinya mana itu ayam kalau Anda nggak dibuktikan di laboratorium kamu nggak tahu itu daging sapi, daging babi, atau daging ayam ya kan jadi nah seperti itu nah itu juga tuh Anda mengatakan es krim, ntar dulu es krim bisa produk proses, bisa ultraproses ultraproses kalau dia sudah ada di pabrik yang isinya macam-macam termasuk ada emulsifier, segala macam tapi kalau es mambo nah es mambo lain es mambo adalah produk proses tetapi minimali proses yang kita bikin sendiri oke nah jadi kalau kita tampilkan slide-nya kalau saya boleh minta tolong slide-nya ditampilkan apa sih, nah ini dia apa sih makanan ultraproses nah slide ini sempat saya ambil dari publikasi dari Asosiasi Ibu Menyusu Indonesia salah satu asosiasi yang paling saya banggakan di Indonesia karena mereka bukan cuma menyelamatkan anak-anak dengan memberikan binaan terhadap menyusu ibu-ibu yang sedang menyusu tetapi juga mereka memberikan binaan setelah anak menyusu lalu kemudian mulai makan lalu makanannya seperti apa ya nah ini sangat gencar bersama kelompok gerakan kesehatan ibu dan anak Indonesia kami betul-betul ingin menyorot tentang hadirnya produk seperti ini di negeri kita nah pertanyaannya adalah emang kenapa sih, emang kenapa produk ultraproses ini menjadi booming menjadi masalah ketika di tahun 2019 ini baru saja dua tahun yang lalu itu ada penelitian dari sekelompok ilmuwan yang melakukan penelitian kohort nah kohort ini adalah suatu penelitian mas dimana sama sekali tidak ada intervensi campur tangan dari penelitinya jadi orang-orang yang kita teliti itu kita ikuti perjalanan hidupnya nah dikumpulkanlah kurang lebih 11 ribu lebih sekian keturunan Spanish keturunan orang-orang Spanyol, Hispanic dan mereka ini adalah campur ya laki perempuan dengan sosial ekonomi menengah yang kemudian mereka ini umurnya sekitar di pertengahan usia 40-50 tahun nah ternyata dari orang-orang yang bekerja di apa namanya dan mereka diambil acak ya artinya mereka adalah orang-orang yang memang hidup di luar sana tidak dalam institusi artinya gak betul-betul dikasih makan spesial jadi orang normal yang hidup makan seperti kayak kita nah ternyata kelompok masyarakat ini mempunyai asupan produk ultraproses sekitar hampir 25% dari makanan sehari-hari jadi 25% dari energi yang mereka dapatkan itu berasal dari produk ultraproses dan penelitian ini juga meneruskan dan ternyata mereka itu ternyata meninggalnya itu mengerikan juga ya meninggalnya adalah penyakit-penyakit yang tidak menular seperti kayak serangan jantung, hipertensi, kena strok, dan sebagainya jadi istilah kita itu dikatakan sebagai peringatan dini untuk kematian dini karena produk-produk seperti itu nah itu yang luar biasa ngeri nah bagaimana dengan di Indonesia jadi coba kita tayangkan berikutnya lagi nah saya ingin menggarisbawahi bahwa kita bukan baik-baik saja jadi kalau menyitir omongan ketika zaman pandemi kita tidak baik-baik saja maka jangan mengira bahwa setelah pandemi mulai menyurut kita baik-baik saja kita masih menghadapi suatu apa namanya ya kematian diam-diam yang sungguh kita takutkan bukan hanya karena penyakit COVID tetapi kalau Anda lihat ini adalah statistik dari riset kesehatan dasar nasional riset kesedas yang setiap 5 tahun sekali selalu kita buktahirkan kalau ini kita lihat perbandingan 2013 dan 2018 kita akan punya lagi nanti 2023 ya itu ngeri-ngeri sedap juga itu kalau Anda perhatikan bahwa penyakit ginjal meningkat strok meningkat diabetes meningkat hipertensi meningkat bahkan penyakit ginjal itu hampir meningkatnya 2 kali lipat ya dan orang punya penyakit ginjal bukan karena dia kebanyakan minum obat bukan karena keracunan parastamol dari pulau air pulau Jawa ikan laut Jawa tetapi justru karena mereka adalah orang-orang yang tadinya punya masalah hipertensi, diabetes dan airnya diperburuk karena komplikasi dengan ginjalnya nah penyebabnya apa? mari kita lihat di sebelah kanan ya disitu kelihatan bahwa lifestyle ini berpengaruh sekali ya sayangnya di risiko sedas ini belum ada data statistik tentang berapa banyak penduduk oh tapi saya punya dari BPS saya lupa masukin BPS itu memberikan kita gambaran yang sangat dari Badan Pusat Statistik bahwa ternyata orang Indonesia itu 30% dari pendapatan sehari-hari menurut pendapatan per kapita 30%-nya itu dihabiskan untuk produk makanan dan minuman jadi loh mas jadi Anda bisa bayangkan dan ironinya adalah di dalam risiko sedas ini Anda bisa lihat bahwa yang diagram batang paling kanan ya hampir 96% itu hampir 100% lah ya orang Indonesia tidak cukup makan sayur dan buah ya ini luar biasa sekali ya nah sekarang bicara tentang produk ultra proses kembali mari kita tayangkan definisinya dari produk ultra proses selain adalah makanan buatan pabrik tetapi ini adalah makanan-makanan yang tentu saja mendapatkan aditif makanan-makanan yang katanya menurut kita praktis ya makanan yang menurut kita mudah untuk didapatkan ya lalu kemudian oleh industri dibuat menyerupai seperti bentuk aslinya jadi seakan-akan ini makanan sehat gitu ya seperti kayak pernah dengar gak mie instan dari bayam jadi betapa bayam betapa aduh bukan menurut saya sih jahat ya karena makan mie instan yang hijau itu bukan berarti Anda makan bayam gak lebih sehat juga gitu loh ya karena bayamnya tuh gak ada nah hijaunya itu juga itu tanda tanya besar sebab kalau Anda sendiri bikin bayam kelamaan itu warnanya udah kusam mas nah Anda bisa bayangkan kalau bayam itu dimasukkan ke dalam suatu proses industri itu warnanya udah gak karu-karuan jadi Anda bisa punya mie instan warnanya seperti wortel warnanya seperti kayak bayam itu karena ditambahkan kembali ada sesuatu di situ ada pewarnanya jadi ini akan menjadi ngeri sekali apabila masyarakat kita tidak mempunyai literasi dan edukasi gisi yang mumpuni ya dalam hal ini bahwa industri sudah mulai masuk terlalu dalam untuk apa namanya mensuplai menyediakan pangan-pangan yang sebetulnya akhirnya punya risiko menggeser pangan asli nah ini yang ngeri jadi salah satu ancaman dari produk ultraproses adanya mereka potensial untuk menggeser makanan asli nah yang lebih celaka kalau didukung oleh didukung oleh akademisi yang dalam tanda kutip bersayap ya jadi kita udah bisa lihat bahwa anak-anak kita bahkan yang masih mulai dengan MPAC banyak orang tua tidak dididik bagaimana caranya membuat bugur yang baik bugur yang benar bugur yang berasal dari makanan sehari-hari tetapi malah orang tua ini dininabobokkan udah lu tetap aja bego gak apa-apa ya ini udah ada makanan kemasan cukup gizinya terhitung dengan baik ya tapi buktinya juga banyak sekali anak yang makan makanan kemasan gizinya tidak baik so ini menarik sekali ya jadi bagaimana mungkin makanan kemasan yang menjagokan fortifikasi satu dua item ya mineral zat besi, kalsium atau iodium bahkan lalu kemudian seakan-akan komponen yang lain dari makanan itu gak penting nah yang lebih celaka adalah kalau ini mulai masuk ke dalam dunia anak-anak dimana mereka sedang membangun referensi jadi perpustakaan nih referensi apa yang mesti dimakan dan preferensi atau apa yang menjadi pilihan ya jadi anda bisa bayangkan kalau dari kecil makanannya semua keluar dari kemasan dengan rasa-rasa yang seperti itu maka begitu anak ini sudah bisa makan sendiri dan mencari makanan dia gak bakal anak yang biasanya makan bubuk rasa bayam mencari lalu kemudian sayur bening bayam apalagi kalau bayam itu sendiri masih punya serat yang kalau ditelem biasanya nyangkut ya kan jadi ini mengerikan sekali mas jadi anda bisa bayangkan betapa ekonomi akan menjadi abun adul apabila superdaya manusia itu menjadi apa namanya secara kesehatan menjadi sangat sangat ringkih barangkali itu pendahuluan saya mas terima kasih sudah nonton jangan lupa like subscribe dan share ya sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax